Intro Tim nasional Wales berhasil melaju ke babak 16 besar Euro 2020 Mereka finish sebagai runner-up grup A di bawah Italia Di babak selanjutnya, Wales yang bertemu dengan tim dinamik Denmark di Johan Cruyff Arena pada Sabtu malam Menemui jalan terjal ketika diberondong 4 gol tanpa balas Gol pembuka Denmark dicetak oleh ujung tombak mereka Kasper Dolberg pada menit ke-27 Gol tersebut sekaligus menjadi penutup babak pertama dengan keunggulan Denmark 1-0 Baru 3 menit babak kedua berjalan, pemain 23 tahun asal Nis itu kembali mencatatkan namanya di papan skor Setelah memanfaatkan kesalahan dari Neko Williams untuk membawa timnya unggul 2-0 Setelah 40 menit babak kedua berlangsung, giliran Joakim Myhli yang berhasil mengelabuhi pemain belakang Wales Sebelum akhirnya merobek gawang Danny Ward untuk ketiga kalinya Tertinggal 3 gol hingga menit akhir, nampaknya membuat para pemain Wales mengalami sedikit frustasi di pertandingan tersebut Hal itu dibuktikan dengan diusirnya Harry Wilson di menit ke-90 Setelah ia melakukan pelanggaran fatal Unggul jumlah pemain ternyata tidak disiasiakan oleh para pemain timnas Denmark Di menit tambahan waktu, Martin Brightwhite berhasil merubah papan skor Sekaligus menghancurkan Wales dengan skor telak 4-0 Setelah pertandingan berakhir, Gareth Bell yang maju untuk melakukan sesi wawancara bersama dengan seorang reporter Mengaku kecewa dengan hasil yang mereka dapatkan Itu bukan seperti apa yang kami inginkan Kami memulai dengan sangat baik selama 25 menit pertama Tapi kebobolan 1 gol dan permainan sedikit berubah Kami berusaha mengeluarkan permainan kami pada babak kedua Dan sayangnya kami membuat kesalahan dengan kebobolan gol kedua yang saya kira membunuh momentum kami Tentu saja, mengakhiri pertandingan seperti apa yang kami lakukan ini sangat mengecewakan Selanjutnya, Gareth Bell diberi pertanyaan mengenai pendapatnya tentang gol kedua Denmark Yang mengindikasikan adanya pelanggaran sebelum terciptanya gol tersebut Wasid Daniel Sieberg dan petugas VAR juga sempat meninjau gol kedua dari Kasper Dolberg Namun mereka akhirnya tetap mengesahkannya Gareth Bell menilai bahwa Wasid telah terpengaruh oleh penonton yang memadati stadion Ia juga mengaku kecewa dengan keputusan sang Wasid yang mengesahkan gol kedua Timnas Denmark Saya pikir Wasid dipengaruhi oleh penonton di sini Tapi bagaimana lagi, tidak ada gunanya membuat alasan sekarang Itu sudah selesai Setelah itu, reporter lalu menanyakan tentang masa depan Gareth Bell Setelah Wells tersingkir dari Euro 2020 Tak disangka, kapten Timnas Wells itu langsung memasang raut wajah kesal Dan pergi untuk meninggalkan sesi wawancara begitu saja Seperti yang telah diketahui, pemain Real Madrid itu telah dipinjamkan ke klub lamanya Tottenham di sepanjang musim 2020-2021 Namun, masa depan Gareth Bell bersama dengan Real Madrid sendiri hingga saat ini masih belum jelas Ditambah lagi, pelatih anyar El Real Carlo Ancelotti masih belum mengambil keputusannya mengenai masa depan pemainnya Terima kasih telah menonton!